Halo teman-teman Motor Plus, jumpa lagi bersama saya Nurul, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat selalu. Nah di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu motor yang rangkanya lagi jadi bahan perbincangan nih. Jadi ini Honda Genio nih, ini Honda Genio yang pake rangka tipe S-AV. Beberapa konsumen motor seperti Honda Genio yang pake rangka S-AV ini mengeluhkan kalau rangkanya ini mudah diserang karat dan juga keropos. Ini tentunya jadi bahan perbincangan hangat di luar sana karena banyak yang punya motor juga merasa was-was nih, khawatir. Gimana sih rangkanya, apakah aman, apakah keropos atau enggak nih rangka di motor gue, misalkan kayak gitu. Nah kita bakal bahas nih, jadi apa sih sebenarnya tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan mengenai rangka di motor kita yang karat atau keropos ini. Simak videonya sampai habis teman-teman. Nah yang pertama, saya bakal ngebahas tentang si rangka S-AV sendiri nih. Rangka S-AV sendiri ini adalah teknologi rangka terbaru dari Honda. Jadi dimulai dari Honda Genio generasi pertama. Honda Genio generasi pertama yang lahir tahun 2019 itu kalau nggak salah, dia motor pertama Honda yang pake rangka S-AV. Nah sampai saat ini tahun 2023 tentunya ada 4 motor keluaran Honda yang pake rangka tipe S-AV. Ada Honda Genio, Honda Scoopy, Honda Beat, dan juga Honda Vario S-160. Nah 3 motor itu yang, 4 motor itu maksud saya yang menggunakan rangka tipe S-AV. Jadi rangka S-AV ini emang berbeda dibandingin rangka-rangka motor konvensional teman-teman. Jadi kalau rangka konvensional itu biasanya berbentuk pipa tubular atau pipa jenis kotak yang langsung dibentuk menjadi rangka, kalau si S-AV ini dia berupa lempengan besi yang dibentuk menjadi sebuah rangka melalui proses pengelasan. Nah yang jadi masalah itu ada beberapa pelasan itu yang tampak kelihatan menguning. Banyak orang yang mengira kalau itu sebagai karat. Tapi pihak Honda sendiri sebenarnya sudah memberikan penjelasan kalau itu sebenarnya bukan karat tapi sisa-sisa pengelasan. Tapi apakah itu tidak bisa menjadi karat? Karena kebanyakan kan sekarang yang terjadi di lapangan itu, bagian itu yang menjadi karat dan timbul keropos. Nah pihak Motorplus sendiri, saya dari Motorplus dan Grid Auto itu sempat mewawancarai beberapa narasumber nih. Kayak salah satunya ahli metalogi dari kampus IPB teman-teman. Jadi menurut dia itu, bercak-bercak itu kemungkinan bisa jadi salah satu penyebab munculnya karat. Karena bercak-bercak yang sisa pengelasan itu, itu tidak tertutup rapi oleh cat. Nah makanya bisa menjadi salah satu penyebab munculnya karat. Nah sebagai konsumen nih, kalau kalian nih merasa was-was, gimana nih ya kalau motor gue udah muncul-muncul karat kayak gini. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah ada tipsnya juga teman-teman. Nah yang pertama nih soal tipsnya, gimana nih kalau rangka kita muncul karat atau benih-benih karat di bagian rangka. Pertama kita ambil dari pihak Honda ya. Menurut pihak Honda sebenarnya mereka menyarankan kalau ada pemilik motor yang menggunakan rangka ESAF atau motor Honda lainnya mengalami karat, itu bisa datang langsung ke bengkel resmi mereka atau bengkel Ahas. Karena Honda sendiri mengklaim kalau mereka mempunyai garansi resmi untuk rangka itu selama satu tahun atau 10 ribu kilometer pemakaian teman-teman. Jadi mana yang tercapai lebih dulu tuh. Selama rangkanya itu murni kesalahan dari si pabrikan atau kesalahan proses produksi, bukan kesalahan pemakaian seperti tabrakan atau hal lainnya, itu bakal bisa diklaim atau diganti bagian rangkanya teman-teman. Tapi bagaimana nih kalau motor kalian umurnya udah panjang, misalkan udah 3 tahun, udah lewat masa garansinya, atau kayak motor ini, ini motor teman saya usianya baru 2 bulan pemakaian. Tapi karena mobilitasnya tinggi banget, 2 bulan pemakaian ini udah 5 ribu kilometer. Berarti kira-kira 4 bulan pemakaian itu dia udah sampai 10 ribu kilometer. Belum sampai 1 tahun, rangkanya tuh garansi rangkanya bakal hangus. Dia sendiri sempat mengeluhkan sama saya merasa was-was gimana nih kondisi motornya. Karena disini kalau dilihat juga ada bercak-bercak bekas pengelasan yang nggak tertutup rapat sama si catnya. Nah sebenarnya ada beberapa solusi jika kalian merasa was-was nih, karena takut tadi masa garansinya nggak sampai 1 tahun tapi udah habis. Terus gimana kondisi rangkanya kalau udah lewat. Sebenarnya rangka-rangka preventif yang bisa diambil oleh kalian, salah satunya bisa dengan melakukan pengecatan ulang atau melapisi bagian cat yang antikarat. Jadi kalau coba sini kamera dekat ini. Kalau kalian lihat di bagian sini teman-teman nih, ini kan ada bagian-bagian di rangka yang tidak terlapisi oleh cat nih. Ini motor 2 bulan ya umurnya, tapi emang kelihatan ada bagian-bagian yang tidak tertutupi oleh cat. Solusinya kalian bisa melakukan pengecatan ulang atau melapisinya dengan cairan-cairan antikarat. Di pasaran sendiri sebenarnya cairan-cairan antikarat itu udah banyak dijual teman-teman. Ada yang berbentuk botolan yang bisa kalian langsung semprot ke bagian rangka yang tidak terlindungi tadi. Atau kalau kalian nggak mau repot sebenarnya ada juga sih bengkel-bengkel yang membuka jasa buat pelapisan karat bagian-bagian besi. Biasanya di bengkel-bengkel mobil, tapi pasti nerima juga kalau kalian mau melakukan pengecatan rangka. Nah tips yang kedua itu berkaitan dan masih diperkaitan dengan rangka. Karena kali ini saya sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengrajin rangka nih teman-teman. Jadi menurut dia bisa jadi juga rangka itu menjadi kropos karena ada air yang terperangkap di dalam si bagian rangka. Apalagi rangka ini kan berbentuk kotak ya, jadi dalamnya itu kopong nih teman-teman, nggak ada bagian. Dia juga mengkhawatirkan adanya air yang masuk ke dalam bagian rangka dan terperangkap di bagian bawah sini. Makanya kan banyak juga tuh yang muncul kropos atau karat di bagian bawah rangka sini. Nah dia kasih tips pencegahan salah satunya dengan membuat bagian lubang di titik terendah si rangka nih. Jadi misalkan di bagian titik terendah rangka sini, kalian bisa membuat lubang dengan mata bor. Dengan begitu air yang terperangkap di dalam rangka bisa keluar dan mencegah terjadinya karat atau kropos pada bagian rangka, teman-teman. Nah yang terakhir, bagaimana kalau rangkaannya udah terlanjur kropos atau karat parah nih? Gimana sih solusinya? Nah sebenarnya di luar sana juga udah banyak nih, misalkan kayak di bengkel-bengkel pres. Mereka itu biasanya udah menerima tuh buat repair bagian rangka-rangka yang kropos. Biasanya rangka yang udah mulai kropos itu bakal dibuang, lalu dibeganti pakai pelat baru dan bilas supaya rapi. Tapi masalahnya buat pengelasan rangka itu kan gak bisa semua orang melakukan juga. Menurut ahli rangka yang saya wawancara itu, kalau pengelasannya tidak menggunakan jig yang sesuai, itu nanti pengelasan rangkanya bakal tidak optimal. Yang bikin rangka bisa tidak stabil motornya saat dipakai atau kekuatannya bakal berkurang. Jadi ada resiko juga kalau kalian melakukan pengelasan pada rangka di tempat yang salah. Takutnya nanti kenapa-napa juga bisa jadi motornya kurang seimbang, kurang stabil, atau juga beresiko malah menjadi patah lagi saat digunakan. Sebenarnya solusi yang paling aman sebenarnya buat mengganti rangka teman-teman. Tim kita sendiri sempat mewawancarai pihak dealer resmi Honda di Ahas, ternyata mereka juga menerima buat penggantian rangka. Jadi kalau kalian nih pengen ganti rangka motor, itu bisa teman-teman. Tapi ada syaratnya, karena gak semudah seperti membeli part-part pass booting yang kalian tinggal siapkan uang, datang ke dealer nih, bayar, dikasih. Tapi kalau buat di rangka itu beda, karena itu masih berkaitan dengan nomor-nomor di mesin ya, soal legalitas motornya. Kayak ada nomor rangka yang harus kalian urus. Jadi kalian harus bawa BPKB, KTP, STNK, sama si rangkanya sendiri. Karena rangka yang bawaan yang kropos itu harus ditukar dengan rangka yang baru. Kalau soal harganya itu, rangka bervariasi antara 1,2 sampai 1,5 jutaan kalau kita cek di dealer. Nah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan kita tentang rangka di motor esaf ini yang mulai kropos atau mengalami karat. Jadi kalau kalian mengalami masalah-masalah kayak tadi, ya itu sebenarnya beberapa solusi yang bisa kalian lakukan sendiri. Jadi kalau memang buat pencegahan, kalian bisa melakukan pelapisan menggunakan cairan anti karat atau bisa juga tadi memberikan lubang di bagian bawah. Itu langkah-langkah supaya mencegah atau memperlambat munculnya karat pada rangka teman-teman. Semoga informasinya bisa membantu. Tapi kalau memang kalian rangkanya sudah rusak, lebih disarankan kalian mengganti rangka atau langsung mengurusnya ke bengkel resmi teman-teman. Nah jadi itu tadi videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like-nya. Subscribe buat yang belum. Follow juga IG kita di Giotips Motor. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. sub indo by broth3rmax